Tauran dua kelompok remaja ini terjadi di perempatan Jalan Manggarupi hingga Jalan Mangka Daengbombong, Kaupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksi tauran ini menggunakan batu, busur panah, dan senjata tajam. Dua kelompok remaja ini juga menyerang warga menggunakan busur panah. Bahkan video saling serang yang direkam warga viral di media sosial. Tauran dua kelompok remaja yang terjadi hampir setiap malam hingga dini hari ini membuat warga resah. Mereka berharap ada perhatian khusus dari pemerintah tempat dan kepolisian untuk mencegah aksi ini kembali. Ini antara jalan sini, jalan-jalan atau ke siapa? Orang di sana kita tanya git. Seperti ga dapain waktu itu tinggal-tinggal. Itu pakai apa, anak biasa kalau mau Tauran ini? Tidak ada yang berani keluar padi. Tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani keluar. Terima kasih.